Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, sekarang saya sudah berada di Punderanga Jadi di video kali ini kita mau jalan ke Bukit Japukeng, itulah bukit yang lagi viral banyak banget di posting sama teman-teman Khususnya yang berada di Puja Nanting Nah ini tuh adalah kunjungan kedua saya kesini, yang pertama itu gagal, jadinya kita sampainya di Gatareng, kemudian kita ke Bonek, ke Sopeng Dan itu 8 hari yang lalu teman-teman, dan teman saya Kasman itu sakit, sampai sekarang masih sakit, saya juga masih ada gejala ini Karena memang di Gatareng itu dingin sekali, dan hari itu sepanjang hari kita berkendaraan 9 jam itu hujan terus Dan jadinya kesehatan beliau itu lagi drop, dan ya aku tadi ngajakin ke sini, tapi belinya nggak bisa karena masih proses recovery juga gitu loh Oke teman-teman, hari ini kita akan mengeksplore Bukit Japukeng Jadi ini jalanan dari Punderanga teman-teman disana, jadi kalian harus lurus saja dari simpang itu ya Simpang 3 yang ada masjid, kalian lurus saja, jangan ambil kanan ya, kalau ke kanan itu menuju ke Hutampinus disana Di apa sih lagi namanya, ada Hutampinus disana Kalian lurus saja teman-teman, dari masjid nih ya, ada masjid Lurus saja ya, kiri-kiri ya, terus naik gunung Kemudian dilewati rumah terakhir, naik gunung lagi Kemudian ada tempat yang datar-datar ini teman-teman ya, ini ada datar-datar ini Nah sebelum penurunan itu, ada ini, ada babang, kalau masyarakat disini menyebutnya babang ya Babang, itu ada babang, nah di sebelah babang itu, pokoknya dari sebelah bawah teman-teman Itu di sebelah kanan ya, kanan lokasinya, ini motor bisa naik, kalau lagi kering gitu loh jalan tapi karena habis hujan jadinya gak bisa Jadi sebelum jalan penurunan teman-teman ya, karena ini menuju ke Gatareng ini Yaudah kita langsung aja menuju kesana dan seperti ini penampakannya Saya berharap sekali semoga video ini bisa membantu teman-teman dan tidak nyasar kalau kesini Ya semoga saja hanya saya teman-teman yang nyasar dan tembusan ke Gatareng Tapi ya itu tidak jadi masalah ya, karena dengan kesasarnya saya, maka saya itu semakin banyak tahu di daerah sini gitu loh Karena saya nanya-nanya terus Jadi di sepanjang jalan disini teman-teman itu, ada padang rumput, kemudian kalian bisa lihat itu adalah pohon mahoni ya Itu pohon mahoni, sudah lumayan besar juga Nah ini kentara jalannya naik seperti itu Nah itu jalan menuju ke Gatareng disana teman-teman, luar biasa itu Wow amazing, aku sarankan buat kalian ke Gatareng jalan-jalan ya Karena itu menarik sekali Ini keatasnya tidak begitu jauh teman-teman Tapi ya lumayan sih, kalau ini motor bisa ya, kalau lagi kering Tapi kalau kayak gini, saya tidak menyarankan Ya artinya kalian harus cuci motor lagi Karena di beberapa titik, kayak di depan saya ini itu memang licin, licin Ini lagi gerimis, parah teman-teman Ini memang masih musim hujan di Pujan Anting dan sekitarnya Ini jalan naiknya ya Minta maaf juga kepada teman-teman disini, khususnya Ardan ya Saya tidak menginformasikan kedatanganku kesini Terima kasih juga buat teman saya, Fahrul Wahyudi Karena beliau yang menginspirasi akhirnya saya berani datang kesini Ini kalau pakai motor trail, bagus sekali teman-teman Melewati bukit-bukit ini Nuansa alamnya itu terasa banget gitu loh Ini dari bawah tadi itu sudah 3 menit ya Perjalanan menuju ke sini Ini dikit lagi Jadi langkah tidak dipercepat karena ini gerimis Dan saya berharap sekali Gimana ya Semoga video ini tuh membuat kalian tidak nyasar Kalau mau ke bukit Jepukang Ini ada pedang rumputnya, bisa camping disini teman-teman ya Tapi saya sarankan Kalian itu jangan meninggalkan sampah ya Bukit Jepukang di atas lagi Sebenarnya ada jalanan yang lebih Yang lebih apa? Lebih singkat ya Dari ini tapi saya sarankan lewat disini Karena ini jalur resminya Bapaknya ada di depan sana, warlock disini Wah luar biasa Sudah dekat kayaknya Sudah dekat kayaknya Menarik ini asik pak Iya Iya Bapaknya baik banget tadi abis kita nanya-nanya gitu kan Oh iya teman-teman Kayaknya ini dari jalanan yang ke bawah deh Tapi tidak begitu bagus Aku sarankan kalian lewat di jalan utama Sorry ya Suara ngos-ngosanku tuh kedengeran banget di kamera teman-teman You know lah Aku tuh begitu excited karena Di awalnya aku tuh nyasar Dan pada akhirnya saya menemukan jalan Memang saya tuh termasuk tipe orang yang tidak pernah menyerah Ketika ingin mengunjungi sebuah tempat Nyasar menurutku itu adalah pengenalan teman-teman Dan semakin aku nyasar itu Semakin banyak pengalaman yang saya dapat Dan tidak akan terlupakan begitu Oh iya Informasi baru juga nih buat kalian Kalau misalkan ingin mengunjungi wisata yang ada di Pujananting dan sekitarnya Jangan ragu-ragu bertanya kepada masyarakat sekitar ya Karena notabene-nya Masyarakat di Pujananting ini Sopan dan beradab Jadi asal kalian bertanya aja Insya Allah akan dijawab ya Ya Tapi saya sarankan kalian Menggunakan bahasa Indonesia Kalau tidak Bahasa Bugis ya Jangan sungkan Disini tuh orangnya tuh baik-baik banget ya Tidak pernah dimakan orang Dan Guys Hampir pagi sampai Oh my God Memang keren sekali jalannya teman-teman Walaupun agak licin sedikit sandal It's okay Wow Ya Allah Ternyata seperti ini masih pembangunan Oh no 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 Keren banget Wow memang samanya tuh Ya Allah cantik sekali teman-teman Wuh Luar biasa Oh Dan ini rumah-rumahnya tuh ya Allah Ternyata seperti ini Bukit Jepukang ya Aw Dan ini yang viral teman-teman Di Instagram Di TikTok Ya Allah Ternyata seperti ini ya Jalan naiknya Aw teman-teman Ini detik-detik Om Sul Sampai di Bukit Jepukang Sorry guys Aku pakai sandal Saya begitu excited Dan banyak orang berfoto disini Ya ampun Tapi ini agak goyang-goyang sedikit loh teman-teman Agak goyang-goyang sedikit ini Karena dia menggunakan bambu Dan masih menggunakan tiang biasa Semoga pemerintah segera memperbaiki ya Karena disini menurutku tuh cantik sekali pemandangannya Wow Itu tadi jalannya teman-teman Ada simpang tiga ya Lurus aja kesitu-kesitu Naik gunung-naik gunung ya Tuh terus kesana tadi ya Jadi kita muter dan sampai dia disini Oh my god Ternyata seperti ini Dan Teman saya Ardan Wahyudi Pahrul Dia tuh berfotonya disini loh teman-teman Dia kira-kira kayaknya berfoto seperti itu Emak cantik sekali Nah itu sawas Ini ini agak-agak dangerous loh teman-teman Tapi Aku Ini Mau duduk-duduk Tapi agak sedikit goyang-goyang sih sebenarnya Tapi It's okay Emang indah sekali ya om lah Sampai mi om sol disini Ini pencapaian banget aku hari ini Bisa sampai di Bukit Japukeng Luar biasa Walaupun kameranya ini Lagi ada T.T.E nya teman-teman Maaf ya GoPro kita emang kayak gini Ini Lihat deh sekeliling Luar biasa Ya om lo cantik banget Kenapa baru aku sampai disini lah Itu hari tuh gak sampai-sampai loh teman-teman Aduh Oke masuk lagi Yaudah Lihat aja teman-teman sekeliling Sayangnya di GoPro ini tuh gak bisa Ini teman-teman Tidak bisa di zoom Manual ya Paling nanti di zoom digital Tapi ini videonya tidak akan saya edit Aku maunya videonya asli gitu loh 100% Dan lihat teman-teman Wuuu Cantik sekali Ini kayak bukan di kabupaten baru Serius Kayak di Jawa teman-teman Di Majalengka tuh Kalau kalian pernah ke Jawa Ke Jawa Barat tuh Banget mirip banget itu Oh ya Allah Cantik sekali teman-teman Wuuu Disana bulu merenung ya Jadi kita di belakangnya bulu merenung Jadi perjalanan Saya teman-teman Untuk sampai disini tuh Kurang lebih satu jam Memang perjalanan tuh indah sekali Di Jempulu juga ada tempat wisata Bukan wisata ya Ada sawah yang Cantik kayak dibawa sana Tapi itu di pinggir jalan Kalau di Jempulu Tapi kalau disini tuh Masya Allah beneran Nanti aku rencananya Dari situ ya Aku rencananya Memasuk ke dalam sana Aku mau lihat Itu sawahnya seperti apa Kalau dari dekat tuh ya Oh Allah cantik banget Kayak aku tidak nyangka banget loh Bisa sampai di Bukit Jepukeng ini Aduh luar biasa teman-teman Ini Kita pergi berteduh disitu dulu ya Karena ini tuh lagi hujan Parah banget guys Eh ada tempat ayunan juga disini Ada bekas orang mak bakar-bakar Ini tempat ayunan Kayak gimana lah Ini caranya Oh mungkin gini aja kali Tapi ini aku tidak sarankan ya Kalian kesini Ayun-ayun disini Karena Ini masih menggunakan lateteh Kalau disini disebutnya lateteh Ini sewaktu-waktu bisa robo Kita coba Apakah berat 64 kilogram Bisa menampung ini Ternyata bisa teman-teman Tapi Aduh 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 Itu hampir Hancur Jangan Sekali-kali naik disini teman-teman Kalau kalian kesini Jangan Ini bahaya nih Karena pakai lateteh aja Yaudah Kita semperin ke atas Ada apa di atas sana Karena saya perhatikan juga Ada bekas Jejak kaki Ini Bukit rekomendasi banget Teman-teman Aku tidak membandingkan di makda Tapi menurutku Worth it banget Kalau kalian datang kesini ya Ini ada jalan kesini juga Oh ini kayak ada bekas lempong ini Tempat berkubangnya sapi Dan sepertinya Ini ada bukitnya disini Seperti ada jalan lagi loh teman-teman Karena ini habis dibabat juga Atau Ya Paling tidak inilah bukit disini Hmm Tapi Lagi-lagi sudah ada sampah disana teman-teman Ya ampun Padahal wisatanya baru dibuka ya Allah Itu tadi jalan ke Gatareng teman-teman ya Jadi kita Wuh Kayak SS Kesana 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 Tank kesana deh Itu Ada tower itu disana ya Di Gatareng Di Gatareng di atas sana itu Jadi kita disana Ada jalanan SS Wuh Terembus ke atas sana Sebenarnya hari ini aku bisa aja tembus kesana Tapi Aku mikir lagi Nanti Kalau terjadi apa-apa dengan motor itu Akan nanggung sendiri akibatnya Dan agak berisiko juga sebenarnya ya Oke teman-teman Ini dia Kameranya juga sudah kebasahan Ini Sepertinya disini ada lempong ya Ini bekas Kubang sapi Ada jambu disitu Tapi belum masak Yuk kita kembali ke bawah Melihat seperti Apa gitu loh teman-teman Aduh luar biasa Aku tuh happy banget Akhirnya Bisa sampai disini loh teman-teman tuh Emang bukitnya tuh indah sekali Wow Luar biasa Luar biasa Pak Amir Butpar juga pernah kesini Yang pariwisata itu ya Aduh keren banget loh guys Nggak menyesal Wajib banget buat kalian Jalan-jalan ke bukit Japukeng Dan saya berharap sekali Kepada para pengunjung Please Sampahnya itu dibawa turun Atau kalau misalkan Kalian tidak Malas ngurusin sampah Nggak usah bawa apa-apa Kayak saya ini Saya cuma bawa diri Bawa kamera Udah Saya tidak bawa sampah Sama sekali teman-teman Saya tidak bawa air minum Tidak bawa makanan Karena saya mikir ke sampah ya Aku penasaran One day Mau jalan ke sana itu Ada bukit-bukit yang indah disana Tapi aku masih penasaran Lewat dimana Kayaknya cantik banget disana deh Camping-camping begitu teman-teman Aduh keren guys Keren Kita coba kesini Ini masih proses pembangunan deh kayaknya Iya teman-teman Ini bahaya nih Ini masih proses pembangunan ini Ini nanti akan dibuat disitu juga Tapi yang paling keren sih Disitu ya Ini kita berada disini Soalnya hujan guys Hujan Ini rencananya tadi kita mau Ini apa sih lagi namanya Berteduh Tapi nggak jadi-jadi Karena Asik banget melihat keindahan alamnya disini Kita coba duduk disini Semoga bambunya tidak Kita berlindung di bawah pohon mahoni Yang gede itu ya Dulur biasa teman-teman Bukit Japukeng Jadi kalau kalian berangkat dari pusat kota baru Itu kita butuh waktu sekitar 2 jam menuju kesini Pelan-pelan aja teman-teman Karena memang ada beberapa titik ya Misalkan dari Alkale ya Dari Alkale itu menuju ke jam 10 itu Agak sedikit lubang teman-teman Pelan-pelan aja Mobil bisa kok naik kesini ya Pelan-pelan aja Karena memang ada beberapa titik jalan yang agak sedikit rusak Tapi ya itu udah standar banget ya Kalau daerah pegunungan apalagi di Pujanan Ting ini kan jauh gitu loh Jadi kayak yang juga aja lah di jalan Karena kita juga bisa melihat tenaman ini Banyak sekali pohon akasia Ada pohon pinus Jadi kalau kayak lagi bosan istirahat Bisa deh mampir foto-foto di pinggir jalan gitu loh Ya ampun Aku nih nggak bisa berhenti ngomong teman-teman Sampai disini tuh memuji tuh ya Allah Masya Allah indah sekali guys Sampai maka disini Setelah nyasar teman-teman Sampai gegat tareng Dedeh indah sekali memang ya Allah Dan tadi Memang aku termasuk tipe orang yang blow on ya Tadinya aku mau parkir di bawah sana Dan jalan menuju ke sini Muka gile Yaudah teman-teman Kita setiap dulu Sampai ketemu di video selanjutnya Thank you for watching Bye-bye Dari Bukit Jepukeng Di Pujanan Ting